Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah STIT Syekh Muhammad Nafis akhirnya secara resmi aktif dalam perkuliahan. Ditandai dengan pelantikan 16 pengelola dan pengukuhan 12 dosen STIT yang dilaksanakan pada 4 September 2018. Ketua Pembina Yayasan STIT Mardani menilai keberadaan pengelola dan dosen menjadi faktor utama sebuah perguruan tinggi. Dari itu kinerja pengelola dan dosen ke depan diharapkan dapat maksimal untuk mengembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah menjadi lebih baik lagi. Ketua Pembina Yayasan STIT Mardani menilai keberadaan pengelola dan dosen yang tidak kalah pentingnya adalah bisa bekerja maksimal dan mustahil berharap bahwa lembaga pendidikan sekolah tinggi ini bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Bupati Tabalong Anang Syafiani menilai antusias mahasiswa dari luar Tabalong yang berkuliah di STIT menambah optimis perguruan tinggi ini dapat merekrut mahasiswa yang lebih banyak lagi di tahun depan. Anang mengharapkan nantinya STIT bisa berkembang menjadi Universitas Islam. Nah saya berharap sekolah tinggi Ilmu Tarbiah Tabalong ini akan menjadi perguruan tinggi Islam yang terkembang di wilayah utara Pembina Selatan. Nah apalagi tadi saya tanya dengan pembina mahasiswanya yang jumlah 60 ini ya bukan hanya dari Tabalong tetapi juga keempatan tetangga bahkan provinsi tetangga. Nah itu yang membuat saya optimis ya kalau ini akan menjadi perguruan tinggi Islam yang terkembang di wilayah utara Pembina Selatan. Selain pelantikan dan pengukuhan pada acara yang sama sekolah tinggi Ilmu Tarbiah juga mendapat bantuan CSR sebesar Rp124.500.000 dari PT. Sabta Indra Sejati. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.